selamat menikmati aneh banget sih guys kenapa gue bisa ngomong aneh? karena satu gue, jujur aja ini baru nyampe ke ibu kota Jakarta alias Ciporits lagi guys sorry, bukan ibu kota banget, yang jelas gue hari ini habis tes dan anterin balik garapan si CK4 dimana gue hari ini pun juga kangen banget, gue mau temu kangen sama garapan-garapan gue lainnya dan tentunya gue pengen mengekspos salah satu orang yang legend banget menurut gue gue gak mau tau gue paksa, dia harus nongol di vlog ini buat kalian-kalian yang kepo jadi, sebenernya tadaaa jangan kabur om, om jangan kabur ya akhirnya, nih buat kalian nanya om kusna, om kusna yang mana dan gue sering ekspos sebut namanya ini seperti ini jadi kita adalah Trioqueque pria tambun tuh kan tuh, tuh pamer dia tuh guys, jadi ini salah satu ownernya bukan salah satu sih satu owner dengan mempunyai tiga mobil legend semua garapan kita full build semua kalian pasti udah tau dong speknya mobil ini ditambah lagi mobil ini nah, cuma dia doang nih guys dia doang yang punya bener-bener om, maksudnya apa sih om garapnya Mitsubishi semua ada apa nih om? dari dulu memang hobi om Mitsubishi sampai kita berjumpa ya? iya jadi emang sebenernya tuh hati ke hati itu saling terkoneksi guys ada bahasa segitu next kayaknya datang yang kup kup lagi nih? merci merci, oke jadi guys tentunya buat kalian tambah penasaran dan gak bosen kita disini yang tadinya sudah melewati rintangan dalam menggarap si Mitsubishi Mitsubishi si koleksian si om ditantang lagi nih kita nih untuk menggarap C-Cook jadi nanti kita akan lihat guys ya mobilnya seperti apa akan gue review yang jelas tadi gue kenapa bisa kesini karena gue kangen kangen banget nih sama modifan Earth yang om percaya ke gue thank you om sebelumnya dan ini gue paksa sih harus nongong gak mau tau gimana caranya kemarin yang sebelumnya tuh pas gue ngambil CK4 si om sibuk banget nih ini parah sibuk parah dan sekarang berhubung lagi bujang alias lagi sendirian disini gue paksa gak mau tau om om harus kasih tunjuk lah ini ke kalian-kalian semua ke subscriber-subscriber kita tercinta jadi ini koleksian mobilnya tuh kebayang gak satu Evo 10 siluman satunya siluman Faris jadi kalian bisa langsung bedain ya nih disimpennya begini ditambah lagi apa tuh jaris jaris om diapain om jaris kita bikin model gazul gazul wah gila ini jujur aja gue sebenernya gak mau buka topiknya sekarang tapi udah disebutin nih sama si om nih gue tujuan ke Jakarta nganter si CK gue ngambil mobil salah satu rahasia si om lagi nih ini bakal mau diabis-abisin sama si om mudah-mudahan kalian bakal tau sendiri nanti hasilnya seperti apa yang jelas sudah ada tiga mobil di satu rumah si om dengan label R tuh dua tuh satu dan Dik gimana Dik? masih banyak koleksinya serem ya gak ngerti lagi gue bocorin dia juga punya mini guys gila parah banget ini orang si om nih emang bener-bener yang gue sering ngomong ke kalian umur boleh ada tapi jiwa gimana om? anak muda kita yoe anak muda kita oke jadi guys mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi dan gue kasih tau juga sedikit pamer itu udah BBK nih yaris begini aja nih tiba-tiba di BBK-in dan pamer ke gue tuh liat tuh kakinya tuh wah gila sih ini udah udah happy racing guys gila ini parah nih gue kasih tau lagi nih biar tambah asik nih speknya no ada apa tuh di dalam tuh mudah-mudahan keliatan nih jadi ini mobil bener-bener si om emang passionnya hobinya disini dihajar semua semua mobilnya gak ada yang standar guys parah banget dan tentunya om bakal udah ngetes mobil kemana aja om paling jauh yang hitam hitam kemana? sudah sampai Jambi hitam Jambi yang merah sudah sampai perbatasan Aceh perbatasan Aceh 3 binanga gak ada masalah kan om? tidak ada masalah alhamdulillah puji Tuhan jadi kita bener-bener disini ngerakit harus perfect banget ya om ya gak boleh tanggung-tanggung jadi kita menciptakan mobil daily driver alias itu harus bisa kemana aja gitu ya om ya betul dan nanti CK4 rencana kemana om? boleh bocor gak nih? kayaknya CK4 nih tesnya ke Padang aja ke Padang? tapi berhubung platnya BK udah pernah ke Medan Medan udah pernah ya? udah 4 kali bolak-balik 4 kali guys bolak-balik loh kalian bayangin ya slow hajar terus wah jadi gila sih ini mobil bener-bener tuningannya perfect banget dan kemarin dengan settingan baru tadi udah coba enak gak om? oke ya berarti ya sip jadi gitu guys mungkin ini bocoran sedikit tentang ada beberapa yang mestinya gak boleh disebutin sama si om tapi berhubung om yang langsung nyebutin gue anggap sah banget gitu so langsung stay tune aja gue bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang konsep Piaris di jalan mungkin nanti sama Diki dan gue ini udah langsung mungkin mau pamitan sama om dan anak-anak yang lain gue langsung cabut ke Cirebon lagi ini khusus nganterin mobil om nih ke Jakarta nih harus jadi say hi juga thank you juga om thank you saya selalu buatan konsepnya thank you pasti om oke guys so stay tune yo guys jadi berhubung ini hujan gede banget dan kita keburu di rest areanya sudah malem guys jadi gue mohon maaf banget gue gak bisa yang ibaratkan nge-review si Yaris ini kenapa? karena kondisinya ini udah gak mungkin banget nih guys udah gelap banget ya hujan gede banget guys parah dan tentunya kalau gini sebagai rasa salah gue gue bakal bikinin satu video khusus untuk project Yaris ini akan dibikin seperti apa beserta konsepnya barang yang sudah nempel di mobil ini seperti apa gue akan kasih unjuk ke kalian semua gue say sorry banget tapi emang ini bener-bener urgent dan unconditional banget nih guys jadi gue gak bisa nge-review lagi gitu ya guys ya padahal gue tadi pengen agak sedikit kebacot tuh pas lagi tadi mobil jalan tapi berhubung hujan gede banget kayaknya gak mungkin gitu satu berisik dan kedua kayaknya gak gak pantes banget kita lagi nyetir tapi sembari nge-review mobil gitu kan kayaknya udah bahaya ditambah lagi cuacanya juga agak serem gitu guys jadi gue bilang kayaknya gak mungkin banget gitu it's not possible guys jadi daripada membahayakan kita semua disini dan mungkin juga nanti jadi bahan cacimaki kalian gue gak mau lah nyontohin hal-hal yang mungkin kurang baik gitu ya dik ya jadi kita ini udah nyampe di rest area terakhir kita tadi baru makan juga guys isi tanky gak cuman mobilnya doang untungnya yang gue sangat beruntung banget ini mobil udah dustek guys udah enak banget sampe ibaratkan gue dikasih tau dibisik-bisikin sama om gue tuh tadi sebelum gue culik nih mobil dia ngomong Vin dicobain ini udah dustek katanya gitu sampe akhirnya gue tadi ngadalin-ngadalin si RV 2400 tuh di tol larinya kalo bisa dibilang ya untuk torsi oke banget sih gue demen banget ya dan gak nyangka banget tuningannya garden speed patakwa gila keren banget gue salut banget sih maksudnya dengan basic mobil yang ibaratkan ini yaris loh yang CC-nya tuh yang gak terlalu gede banget tapi tenaga dan torsi yang dihasilkan setelah dipasang dustek guys gue gak bohong ini enak banget dan si VT-nya tuh soft banget ya jadi ngoper gigi pokoknya ini gila sih perfect banget sih menurut gue jadi udah mantap banget dan gue langsung meluncur ke bengkel so mungkin gak ada footage-footage lagi guys gue cuman ingetin kita ada 7 Instagram kalau untuk pekerjaan detail kalian boleh langsung cek 7 Instagram kita untuk garapan apa yang lagi kita pegang di bengkel kalian boleh cek dan tentunya ada unit-unit baru juga yang kita lagi build banget dari nol kalian boleh cek sebelumnya nih di vlog sebelumnya juga aktifkan komen kalian kita pasti bales dan tentunya buat kalian yang menanya-nanya body kit juga boleh karena kita akan mengeluarkan beberapa line up produksi body kit baru gitu guys mungkin topik gue hari ini segini dulu gue gak bisa panjang lebar thank you for watching and be the best on earth guys see ya selamat menikmati